Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya rilis lagi konfig terbaru untuk keycam bsk81 Yaitu konfig snapshot by cam tv official Sesuai dengan namanya snapshot Jadi konfig kali ini cepat banget ya untuk proses jepretnya Serta sudah support video stabilizer Bagaimana kah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial Langkah yang pertama silakan di download terlebih dahulu bahan-bahannya Disini untuk bahannya ada dua file Yang pertama ada konfignya yaitu konfig snapshot Silakan kalian download linknya tertera di kolom deskripsi di bawah video ini Selanjutnya yang kedua buat kalian yang belum punya keycam bsk81 silakan di download Disini saya downloadnya yang versi gv1zfix mgc ya Silakan di download salah satu saja teman-teman Kalau saya downloadnya yang ini yang versi mgc Kalau sudah di download langsung saja di install untuk installnya seperti biasa Langsung tekan seperti ini kemudian install Karena disini saya sudah menginstallnya maka langsung saya buka Untuk pertama kali silakan di izinkan semua seperti ini Jika instalasinya sudah selesai langkah yang pertama silakan masuk ke menu setting Kemudian kita pilih gambar gear Selanjutnya kita masuk ke menu config yang paling atas sendiri Lalu kita tekan save Kemudian langsung tekan save lagi Ini tujuannya untuk membuat folder mgc81101 underscore config Yang nantinya kita akan copy confignya ke folder tersebut Selanjutnya config yang tadi sudah di download silakan dibuka Untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi zarchiver Ini tujuannya untuk mengextract confignya Karena ada beberapa device itu gak bisa di extract menggunakan file manager bawaan Maka kalian harus download zarchiver terlebih dahulu Untuk download zarchiver ada di playstore seperti ini ya Selanjutnya kalau sudah langsung saja dibuka zarchivernya Kemudian cari tempat di mana kalian menyimpan file config yang tadi sudah di download Biasanya terdapat di dalam folder download Kalau sudah ketemu confignya snapshot Langsung saja di extract ya Dengan cara di klik seperti ini Kemudian pilih extract disini Lalu masukkan passwordnya Nah ini untuk passwordnya nanti akan muncul di sela-sela video Di antara menit ke 5 sampai terakhir ya Tulisan warna kuning dan ada bunyi ting Oke kalau sudah ketemu passwordnya Langsung saja dimasukkan Disini saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya contoh saja ya Jika sudah silahkan ditekan ok Setelah proses extractnya sukses Maka akan terdapat sebuah folder Snapshot langsung saja dibuka Setelah dibuka maka di dalamnya terdapat 7 config Nah confignya sendiri tersedia versi ACE dan NO ACE Untuk yang ACE disini sudah support video stabilizer Namun disini untuk stabilizernya Saya setting dengan session ID paling umum Yaitu 61444 atau SP2 Untuk device yang lain silahkan disesuaikan Untuk caranya sudah sering sekali saya share di video sebelumnya ya Atau buat kalian yang belum tahu caranya Bisa cek di kolom deskripsi untuk link tutorialnya Selanjutnya saya sediakan pula config NO ACE Nah untuk yang NO ACE ini bersifat universal Dan belum aktif untuk video stabilizernya Kemudian yang terakhir ada config khusus untuk device Vivo Khususnya untuk device Vivo Y Series Disini sudah dites di Vivo Y12 Oke kalau sudah langsung saja di copy confignya Copy salah satu saja sesuai dengan device kalian Atau kalian bisa juga copy semua ya Disini saya contohkan saya copy semua Disini akan saya tandai terlebih dahulu Seperti ini Kemudian tekan dan tahan Lalu kita salin Ke memori perangkat Selanjutnya cari folder download Kemudian mgc811101 underscore config Lalu kita paste disini Untuk tombol pastenya ada di pojok kanan bawah yang ini ya Seperti ini Jika sudah langsung saja dibuka geecamnya lagi ya Kemudian lakukan restore confignya dengan cara tab dua kali disini Kemudian pilih confignya sesuai dengan device kalian Oke sampai disini untuk restore confignya sudah sukses dan geecam siap digunakan Disini sudah tersedia fitur lensa 06 atau lensa ultrawide ya Serta sudah ada juga lensa makronya disini teman-teman Dan ini tergantung dari device kalian ya Dia akan muncul secara otomatis Jika hp kalian support lensa tambahan Seperti lensa 05 atau lensa ultrawide maupun lensa makro Maka dia akan muncul secara otomatis Oke dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tes di outdoor ya teman Oke langsung saja kita tes mode kameranya terlebih dahulu Kali ini sambil kita zoom ya 2,2 kali zoom Kita coba jepret beberapa kali Ya dan seperti ini hasilnya Jadi hasilnya mantap banget Warnanya pas jernih Dan enak dipandang ya Tidak oversaturasi Selanjutnya agar jepretnya bisa cepat Silahkan untuk HDR plusnya Pilih yang tengah aja ya Yang HDR plus aktif Jangan HDR plus yang disempurnakan Jadi kita cukup menggunakan yang HDR plus aktif saja Hasilnya sudah cukup bagus ya Dan jepretnya sangat cepat seperti ini teman-teman Jadi nanti by default untuk HDR plusnya diaktif ya Jadi jepretnya sangat cepat sekali Oke coba kita lihat hasilnya Jadi sangat cocok digunakan untuk objek berjalan ya Nah seperti ini Meskipun jepretnya cepat hasilnya masih tetap bagus teman-teman Ini foto semua tanpa edit ya Jadi warnanya Mas Enak dipandang Tidak terlalu over ya Dan tentunya aman untuk objek orang Oke untuk selanjutnya kita beralih Ini kali ini pengetesan di malam hari Menggunakan mode malam ya Auto net site Ya dan seperti ini hasilnya Jadi untuk malam hari juga bagus ya Kita coba lagi teman-teman Auto net site ya Oke dan seperti ini hasilnya Ini untuk sampel foto di malam hari Oke teman-teman Saya kira cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!